Pemirsa, liburan akhir pekan Memorial Day di Amerika adalah saat di mana pabrik mobil menggenjot penjualan mereka. Penjualan mobil diperkirakan naik 30% dibanding akhir pekan pada Memorial Day tahun lalu, karena konsumen menyambut berbagai tawaran diskon dan bonus menarik yang diberikan dealer mobil. Di Rockland County, New York, dealer mobil ini mengalami bulan terbaiknya dalam 3 tahun. Keyakinan konsumen meningkat di showroom mobil dan pembeli berdatangan. Dealer mobil memujuk pembeli potensial dengan memotong harga dan menawarkan diskon serta bonus khusus saat akhir pekan Memorial Day. Detroit kini bangkit kembali. Chrysler sudah menambah 3.000 karyawan pabrik untuk memenuhi permintaan pasar. GM menambah 4.300 karyawan di 4 negara bagian. Tiga tahun lalu, pembuatan mobil di pabrik di Lake Orion, Michigan ini berhenti. Awal tahun ini, semua dari 2.200 karyawannya sudah kembali bekerja. Di dealer mobil di New York ini, Joe Relo dan istrinya tidak hanya membeli satu, tapi dua mobil. Keduanya mobil Amerika yang bisa membantu menciptakan lapangan kerja. Satu lagi mobil yang meluncur di jalan menuju pemulihan. Analis memperkirakan penjualan mobil di Amerika akan mencapai 14,4 juta unit pada tahun ini, yakni naik 12,5% dibanding penjualan tahun lalu. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.